free download resetter L6161 full gratis baik kali ini kita akan coba mereset printer Epson L6161 baik para sahabat seperti biasa kita sebelum mereset printer L jenis L ini kita harus memastikan bahwa printer terinstall di PC kita atau di laptop kita bisa drippernya bisa langsung mengunjungi situs resmi Epson oke kemudian yang harus diketahui bahwa jenis printer Epson ini memiliki tank di belakang yaitu penampungan tinta untuk tinta kotor kita harus membersihkan terlebih dahulu kemudian ada service request jadi kita harus meresetnya karena untuk hasil cetak dan jumlah cetak melebihi dari default download bawaan Epson itu sendiri oke langkah kedua adalah kita menyiapkan resetter resetter yang saya bagikan di link deskripsi sudah disertakan di sana sama seter yang seperti seter yang sebelumnya yaitu resetter yang full gratis atau free download tinggal di download saja oke download dan jangan lupa langkah selanjutnya yaitu kita harus menonaktifkan sementara yaitu antivirus ataupun defender dari PC disini saya tidak memakai antivirus yang lain hanya defender saja bawaan dari microsoft 10 sudah di nonaktifkan oh iya sorry kita aktif nonaktifkan sementara kita cek saja apakah memang sudah off atau masih on oke management oke sudah di off kan antivirus real-time protectionnya kemudian kita klik dua kali ataupun mengekstrak terlebih dahulu resetter printer L6161 disini ada beberapa reset series yang disertakan yaitu untuk Epson L6161 L6171 ataupun L6091 kita klik dua kali kemudian jalankan program resetternya kita pilih select dan kita tentukan jenis printer mana yang akan kita reset kita coba L6161 kemudian SP dan port ini sesuai dengan yang tercantum di atau yang terkoneksi dengan PC atau laptop kita saya pilih auto aja klik OK kemudian pilih Particle Adjustment kemudian kita cari sasaran utama yaitu Washing Fed Counter ini dia oke kita bisa centang terlebih dahulu dua ini supaya mengetahui bahwa berapa poin berapa yang sudah kita miliki dari printer kita bisa di cek nanti hasilnya tertera dan kemudian kalau sudah menemukan poinnya dan melampaui ataupun tidak baiknya kita langsung initial saja langkah selanjutnya itu langkah terakhir kita mematikan printer Epson kita dan kemudian bisa kita mengakhiri reset printer ini dan kita nyalakan kembali printer kita demikian tutorial sederhana dan singkat mudah-mudahan membantu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati